Hai guys, di video kali ini, gue akan nge-share ke kalian kenapa sampai sekarang gue belum pernah punya Air Max 1 OG di koleksi gue. Coming up! Gue Julian dari The More Souls. Di channel ini kita akan membahas beberapa sepatu yang low budget, medium budget, atau mungkin hype. Thanks for tuning in in this channel and don't forget to subscribe and hit notification bell below untuk kau video-video update dari The More Souls. Shoutout buat Clinton temen gue kantor yang udah minjemin sepatunya untuk di-review di channel ini. Without all being said, this is Air Max 1 OG Anniversary. Air Max 1 OG ini pertama kali dirilis pada tanggal 26 Maret 1987 dengan mempertimbangkan beberapa desain yang baru. Dan Tinker Healthfield sebagai desainer yang memutuskan untuk mengeluarkan atau memperlihatkan teknologi air bubble unit yang ada pada midsole-nya. Secara desain, Tinker Healthfield terinspirasi dari bangunan di Paris bernama Centre George Pompidou yang secara desainnya kita bisa melihat bagian dalam dari struktur bangunan tersebut. Dengan ide yang baru tersebut, Tinker Healthfield memutuskan untuk menggabungkan dua siluet yang berbeda antara bagian atas yaitu sepatu running dan juga midsole dengan desain yang baru dengan air bubble yang terlihat dari luar. Dan untuk Air Max 1 OG 30th Anniversary ini, Nike mengeluarkan dalam jumlah yang sangat terbatas pada Air Max Day tanggal 27 Maret 2017. Tetapi di tahun yang sama di bulan September, Nike merilis secara GR sehingga kita bisa mendapatkannya dengan lebih mudah. And now, get into the detail of the shoes. Air Max 1 ini memiliki box dengan kemasan yang cukup apik dengan menyemarkan beberapa tulisan Air Max 1 Anniversary serta cerita singkat di balik pembuatan sepatu tersebut. Keseluruhan bagian utama dari sepatu ini adalah mesh dan synthetic suede dengan tiga warna utama yaitu putih, merah, dan abu-abu. Bagian mudguard ini dilapisi oleh synthetic suede yang meng-cover bagian toe, kemudian lateral, dan juga bagian belakang dari sepatu, serta sebagian dari medial. Bagian lateral dan medial sepatu ini memiliki komposisi yang sama dengan branding Half Nike Swoosh berwarna University Red yang menjadi ciri khas dari Air Max 1 OG ini. Pada bagian belakang sepatu ini juga disematkan branding Nike Air yang di-embroider dengan warna merah. Bagian lidah luar dari sepatu ini dinominasi warna putih berbahan mesh dan memiliki branding Nike Air Label yang dijahit. Dan pada bagian dalamnya juga disematkan bahan lain berwarna merah. Insole dari sepatu ini berwarna University Red dan di-branding dengan logo Nike Air. Air Max 1 OG ini dilengkapi oleh midsole berbahan polyurethane foam berwarna putih dan disematkan air unit di dalamnya yang bisa terlihat dari luar. And here's the thing, kenapa gue belum mau untuk nge-cost sepatu Air Max 1 OG ini untuk koleksi gue. But don't get me wrong, karena ini adalah pure dari pendapat gue sendiri. Air Max 1 OG ini masih menggunakan teknologi yang sama pada tahun 1987, yang artinya sudah mungkin tidak relevan lagi dengan kondisi yang sekarang. Seperti kita lihat bahwa Adidas memiliki boost dan mungkin Nike sendiri yang memiliki react foam. Price point. Ya, Air Max 1 OG ini dibanderol dengan harga sebegitu tingginya, yaitu retail price kalau tidak salah 2,2. Sedangkan dengan 2,2 kalian sudah bisa mendapatkan teknologi yang baru dari Nike sendiri maupun dari sepatu dengan brand yang lain. Warna dan bahan dari sepatu Air Max 1 OG ini sangat gampang kotor. Kalian bisa lihat dominasi warna muda, yaitu grey dan juga putih, serta bagian shock liner ini yang merupakan bagian yang paling sering kontak dengan kaki kita akan gampang sekali kotor. Alasan terakhir kenapa gue belum nge-cop sepatu ini hanya karena warna yang ditampilkan oleh Air Max 1 OG ini sangat susah dipakai untuk ke kantor. Ya, karena gue beli sneakers untuk dipakai dan Senin sampai Jumat, mostly gue ada di kantor dan gue akan beli sneakers yang gue bisa pakai ke kantor. Well, secara garis besar sepatu ini menawarkan siluet yang sangat menarik, klasik, dan juga memiliki sejarah yang tinggi untuk Nike. Big respect untuk Nike dan Tinker Hellfield yang sudah mendesain sepatu ini, tetapi some point of view, gue belum bisa untuk nge-cop sepatu ini karena ada beberapa hal yang sudah gue sebutkan tadi. That's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Gue pengen tahu komentar kalian tentang pendapat gue, 4 pendapat tadi, kenapa gue belum bisa nge-cop sepatu ini untuk jadikan koleksi. Dan gue pengen tahu ide dari kalian atau komentar dari kalian tentang sepatu Air Max 1 OG ini. Apakah masih layak untuk di-cop pada tahun 2019 nanti? Drop komentar kalian pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian menyukai video-video tentang sneakers seperti ini. Dan like and share video ini jika kalian suka. And I'll see you in the next video. Be healthy, be wealthy, and always success. Be healthy, 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 be healthy